Resep kotokan ikan pea, rasanya enak banget, pedas mantap, yuk intip resepnya. Siapkan 6 bawang merah, 3 bawang putih, 2 kemiri, 10 cabai rawit sesuai selera, lalu goreng semua. Setelah itu ulet bumbu tadi, tambahkan sedikit ketumbar dan gula, garam, penyedap rasa. Setelah diulek halus, bumbu-bumbu tersebut ditumis di api sedang. Tumis sebentar sampai tercium bau harum, masukkan sedikit kunyit bubuk, aduk lagi sampai rata. Masukkan air untuk membuat kuahnya, lalu aduk hingga bumbu tercampur. Setelah itu, siapkan santan. Di sini saya menggunakan santan instan ya, aduk merata sampai tidak ada yang menggumpal. Masukkan tau putih, kalian bisa menggunakan tempe, tau gembos. Disesuaikan dengan selera masing-masing, setelah itu aduk, tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan potongan ikan pe. Sebelumnya ikan pe sudah aku goreng sebentar ya, lalu aduk lagi agar merata. Tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, kotokan ikan pe sudah siap ya. Jangan lupa untuk koreksi rasanya. Ini enak banget, pedes mantap dimakan menggunakan nasi hangat. Kalian harus rekop ya, aku tunggu.